Angi Timah yang berusia 89 tahun sudah tinggal di Houston selama 35 tahun. Orang-orang di pemukiman itu mengenal baik dan sangat menyukai Nenek A. Angi. Tapi sekarang Nenek Angi menghadapi dilema diusir dari tempat tinggalnya. Rumah yang dihuni Angi itu sebenarnya pernah menjadi miliknya. Namun, setelah suaminya meninggal dunia, seorang temannya di Eropa membeli rumah tersebut. Sang teman kemudian menyewakan kembali rumah tersebut kepada Angi. Namun, ketika temannya mengalami masalah finansial, sehingga tidak bisa membayar angsuran pinjaman bank yang digunakan untuk membeli rumah itu, Pihak bank pemberi pinjaman kemudian melelang rumah itu, Angi tak menyangka akan diusir. Saya benar-benar tak percaya mereka akan mengusir saya, kata Angi. Ketika para tetangga mendengar hal itu, mereka pun tak tinggal diam dan segera menemui Angi untuk membantunya. Salah satu tetangganya, Daniel E. Calder, melakukan sesuatu yang sangat menyentuh hati nenek Angi. Dia membeli rumah itu seharga $167.500 atau setara dengan Rp. 2.2 miliar. Agar Angi bisa menempati kembali rumah itu, jujur saja, sebenarnya saya tidak membutuhkan rumah lain. Tapi saya membutuhkan Angi, saya tidak tega melihatnya tinggal di motel. Dia juga sudah lama tinggal di komunitas ini dan kita semua sangat memperhatikannya, kata Daniele. Menurut Daniele, Angi adalah tokoh penting di komunitas. Semua orang mengenal Angi yang sehari-hari ditemani oleh dua anak anjing dan dia sangat energi meski usianya sudah senja, kata Daniele. Untuknya Angi akhirnya bisa menetap kembali rumah itu pada hari ulang tahunnya yang ke-89 saat itu. Itu adalah kado ulang tahunnya yang terindah, Angi mengatakan. Biasanya ada tetangga yang membantu saya membuat kue pada hari ulang tahun saya. Tetapi tahun ini saya sangat terkejut melihat semua tetangga dan media. Dan saya hampir tidak dapat berkata apa-apa ketika turun dari mobil. Sementara itu, Daniele yang membeli rumah sebagai tempat tinggal Angi mengatakan ini adalah hal yang benar. Seluruh komunitas kita di sini adalah satu keluarga. Dan saya hanya bisa mengatakan benar-benar sangat beruntung memiliki tetangga seperti ini. Jika tidak, akan sangat menyiksa untuk bisa bergaul harmonis dengan tetangga, kata Daniele. Jika tidak, akan sangat memiliki tetangga. Jika tidak, akan sangat menyebabkan saya. Terima kasih.